Pak Jamal, tolong ambil berkas di rumah teman saya. Ini alamatnya di sini. Langsung aja datang ke sana, dia sudah menunggu di rumahnya. Pakai motor, biar cepat. Baik, Bapak. Permisi. Kamu makan dulu ya. Nih, ada minumnya juga. Kamu pasti lapar ya. Sini. Kamu kok bisa nyasar ke sini sih? Kamu terpisah ya dari ibu kamu. Kamu pasti sedih kehilangan ibu kamu ya, Pus. Kamu jangan sedih ya. Ya, ibu kamu gak pergi kok. Yang telah pergi, bukan berarti benar-benar pergi. Dimanapun kamu berada, ibu kamu akan tetap ada di hati kamu. Rasanya aku pernah mendengar omongan itu. Mak, itu. Iya. Kasiannya mah, kucingnya gak punya ibu lagi. Iya, sayang. Tenang saja ya. Walaupun ibu kamu sudah pergi, ibu kamu selalu ada di hati kamu. Seperti mama. Mama tetap akan ada selalu di hati kalian berdua. Kenapa omongan indah sama persis dengan omongan Dewi? Cara dia memperlakukan kucing juga sama. Kenapa bisa benar-benar mirip? Aku benar-benar masih ingat sekali apa yang di ucapkan Dewi sama persis dengan yang di ucapkan indah barusan. Apa ini cuma kebetulan aja? Pak, ini tadi ada kucing nyasar jadi saya kasih makan. Saya bawa keluar sekarang, pak. Permisi. Kamu jangan bohong sama aku, Mel. Walaupun aku sudah ada bukti, tapi aku ingin denger langsung dari kamu. Apa benar? Indah itu anaknya Hendarki. Kalau mas Aji tahu indah itu adalah cahaya, dia bisa memeras aku. Tapi kalau aku enggak jujur, dia bisa nekat dan suamiku bisa curika. Jawab, Mel. Iya, mas. Kamu benar. Indah itu memang anaknya mas Hendarki. Indah itu adalah cahaya. Terus kenapa kamu rahasiain dari aku? Bukan dirahasiain dari kamu, mas. Tadinya aku memang sudah mau ngomong ke kamu, tapi... Tapi apa? Waktunya belum tepat. Makanya sekarang aku tuh lagi mikir gimana caranya aku bisa menyingkirkan indah dari rumah itu. Sepertinya aku bisa manfaatin semua ini untuk mendapatkan keuntungan. Kamu pasti sedih kehilangan ibu kamu ya, Pus. Kamu jangan sedih ya. Yang telah pergi bukan berarti benar-benar pergi. Dimanapun kamu berada, ibu kamu akan tetap ada di hati kamu. Indah. Benar-benar mirip sekali dengan almarhumah istriku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.